Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu di Blitar Pemirsa lantaran cita-citanya menjadi polisi gagal, seorang pria di Kabupaten Blitar nekat mengaku-ngaku polisi. Pelaku merampas dan menghajar para korbannya dengan dali sedang melakukan penyelidikan kasus pembunuhan. Pelaku ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Andi Saputra, 25 tahun, langsung digelandang petugas Satres Krim Polres Blitar. Pria warga desa Jinglong Kejamatan Suto Jayan Kabupaten Blitar ini ditangkap petugas karena mengaku-ngaku sebagai polisi untuk berbuat kejahatan. Pelaku ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan dali sedang melakukan penyelidikan kasus pembunuhan, pelaku dengan gampang merampas dan memperdaya para korbannya. Terakhir pelaku menghajar tiga pelajar dan merampas handphone mereka di lapangan tenis Kelurahan Jegu, Kejamatan Suto Jayan, Kabupaten Blitar. Di depan petugas, Andik mengaku nekat mengaku-ngaku polisi karena dulu bercita-cita menjadi polisi, namun tidak kesampean. Modusnya, ia mendekati korban dan langsung menuduh jika korban adalah pelaku pembunuhan. Selanjutnya, ia mengajar dan merampas handphone korbannya. Agar berani, pelaku mengkonsumsi miras terlebih dahulu. Waktu itu saya posisi mabuk parah, ya memang saya dari pagi sampai sore itu, saya mabuk sendiri di rumah, terus saya pinjam nonton teman, terus saya keliling-keliling gitu. Tidak ada niat itu, saya mau, tidak ada niat apa ya, tidak ada niat buat merampas handphone. Sudah berapa kali mabuk-keliling? Saya melakukan ini sejumat sejumat sejumat. Kenapa mengaku polisi, mas? Kenapa mengaku polisi, mas? Biar cuma mengeretakkan saja. Tapi sempat memukulnya? Cepat. Kenapa dipukulnya, mas? Ya, mengawal? Enggak. Memang saya itu terpengaruh maku dipukulnya. Punya cita-cita jadi polisi ya, mas ya? Tidak ada. Kenapa nggak sampai di dalam dulu? Ya, posisinya mah begitu, mas. Mas, pernah penyajian cita-cita jadi polisi? Ya, dulu, mas. Pernah daftar ya? Perlu. Satu orang pelaku merampas mengatasnamakan yang bersangkutan sebagai anggota Polres Blitar. Nah, ini mengambil beberapa barang dari korban. Nah, ini dilakukan penyelidikan, dilakukan pengembangan dari saat ekstrim Polres Blitar Alhamdulillah bisa mengamankan yang bersangkutan di Palangkaraya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu handphone milik korban serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Untuk sementara pelaku harus berada di kantor polisi sesuai dengan cita-citanya, namun bukan untuk berdinas melainkan untuk menjalani hukuman. Pelaku akan dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Blitar, Yudhisira, KSTV